Halo guys kembali lagi di channel Kampus Tutorial pada video kali ini kita akan membahas yaitu cara membuat video pembelajaran seperti ini video animasi pembelajaran seperti ini buatnya mudah banget kalian enggak perlu belajar yang ribet-ribet animasi enggak perlu karena dengan bantuan AI tinggal kalian siapkan aja suaranya lalu desain dibantu di kanva maka sudah jadi seperti ini enggak usah lama-lama gimana caranya yuk simak video ini sampai habis oke langkah pertama yang perlu kita lakukan yaitu membuat animasinya dengan bantuan AI kalian buka aja Google Chrome ya setelah itu kalian ketik disini Adobe animate from audio seperti ini ya Adobe animate from audio ini website dari Adobe ya Oke saya itu kalian geser ke bawah ya lalu pilih yang yang ini free animation maker generate animate video online kalian pilih yang ini ya jangan yang ini nanti kalau yang ini eh sepertinya sama aja sih ya Oke kalian belajar yang ini biar lebih jelas dan mudah kalian klik saya itu nanti akan masuk ke halaman seperti ini ya make animate video in minute ya nah kalian klik create new ya create no setelah itu nanti akan masuk ke halaman seperti ini ya nah di bagian kiri ini adalah tampilannya tampilan sekiranya nanti hasilnya seperti apa ya tapi tidak langsung play ya playnya nanti setelah kita setting-setting ya oke yang pertama kita setting dulu pada bagian karakternya ya ini pilih karakter disini karakternya ada banyak sekali ya ada manusia ada hewan ada tumbuhan ada benda dan lain-lain disini ada banyak kalian pilih sesuai dengan kebutuhan kalian misalkan disini Oh ini cewek ya Oke kita bisa pilih pilih misalkan hijab hijab juga ada ya Oke kalau misalkan kalian mengendaki ingin karakter bukan manusia gitu ya kalian cari aja gisar aja ke bawah kalian cari yang bukan manusia ya misalkan disini ada 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 bingguin wd ada blanca ada lars dan lain-lain ya beragam ini direct Oke misalkan saya pilih salah satu karakter aja misalkan ini pensil kurang sip ya Oke terus kesel ke bawah disini masih ada ada banyak karakter ya karakternya nah ini karakter terbaru ya yang terbaru ini banyakan manusia sih ya nah dapat kalian disini ada banyak karakter yang manusia ya misalkan saya pilih yang ini aja karakter manusia ya saya itu disini kalian pilih background ya background disini karena kita nanti kombinasi dengan kanva kita pilih yang custom color ya custom color setelah itu klik more color ya atau custom aja custom ya kita geser yang pada bagian ini ke warna hijau seperti ini lalu ini juga digeser ke sini oke oke jadi kita mendapatkan ini ya mendapatkan warna green screen ya oke kalau sudah selanjutnya untuk size ya untuk sesenya kalian sesuaikan aja ya misalkan Instagram nah pilih yang ini aja oke seperti ini ya biar nanti kalau tangannya gerak itu tangannya gerak itu ndak hilang ya atau enak YouTube aja sih guys ya biar nanti kalau dia gerak itu tangannya ndak hilang maksudnya nantikan kepotong gitu ya oke segini aja misalkan segini aja atau ini aja Instagram aja ya guys oke kecilin biar nanti ndak hilang oke seperti ini ya kalau sudah kalau sudah karakter disetting background disetting size sudah disetting selanjutnya menuju ke sini nah disini sebelum kalian upload suara atau record suara kalian aktifkan dulu enhance pitch tujuannya biar nanti suaranya biar dicernihkan sama AI jadi kalau kalian misalkan rekaman di tempat yang rame itu nanti dibantu ya dibantu sedikit biar suaranya lebih bagus lebih cernih ya tapi walaupun ada bantuan saya sarankan tetap gunakan suara yang rekaman yang cernih ya biar hasilnya maksimal oke lalu untuk rekamannya itu ada dua cara yang pertama rekaman dulu ya rekaman dulu di HP seperti itu saya itu baru di upload di sini atau kalian lakukan langsung rekam di sini ya Nah kalau menurut saya lebih baik kalian rekaman HP aja dulu saya itu baru di upload di sini ya karena kalau misalkan rekaman rekaman langsung di sini itu beresiko kalau misalkan ketika diproses ya proses upload itu ternyata gagal itu maka kalian perlu melakukan rekaman ulang tetapi kalau misalkan kita pakai rekam sudah rekaman dulu di upload gagal itu kita mengulang tinggal upload lagi gitu ya guys jadi pilih aja yang browser ya ini tidak rekomendasi kecuali internet kalian lancar ya oke pilih browser lalu pilih audionya misalkan ini klik open maka nanti akan langsung diproses seperti ini untuk prosesnya pun tergantung ya kadang-kadang cepat kadang-kadang lambat tergantung traffic ramainya atau enggak dan juga yang penting tergantung kecepatan internet juga semakin kalian lambat maka di sini juga akan lambat pula ya kayak kita tunggu sampai prosesnya selesai oke kalau sudah berhasil maka akan muncul tampilan seperti ini kalian bisa play untuk melihat hasilnya kita play ya Halo guys kembali lagi di channel kampus tutorial pada video kali ini kita kita akan membahas yaitu cara membuat video pembelajaran seperti ini oke seperti ini ya kalian bisa play kalau misalkan ada yang kurang pas atau kurang sip kalian bisa lakukan back untuk melakukan pengeditan ulang ya entah karakternya ganti suaranya seperti itu tapi kalau misalkan sudah fix yang kalian lakukan yaitu tekan tombol download pada bagian sini ya klik download maka nanti akan muncul seperti ini kecuali kalau kalian belum login nanti kalian diminta untuk login dulu ya oke ini sudah terdownload langkah selanjutnya kita menuju ke kanva ya kanva seperti ini saya itu kalian pilih buat desain ya buat desain lalu kalian pilih video ya guys ya pilih video klik seperti ini oke tunggu berapa saat ya nah disini durasinya 32 menit ya guys jadi kita harus tahu durasinya biar nanti bisa setting durasi yang ada disini oke oke selanjutnya ya misalkan kalian cari disini misalkan kalian ketik aja news gitu ya breaking news klik breaking news seperti ini maka akan tampil breaking news seperti ini ya nah silahkan kalian pilih sekiranya yang ingin kalian kalian buat ya misalkan ini ya klik ini misalkan klik seperti ini maka disini akan muncul breaking news seperti ini nah kalau sudah kalian klik tambahkan lagi ya tambahkan lagi saya itu kalian cari elemen ya lalu ketik ya breaking news juga ya kalau misalkan kalian menghadapi ingin breaking news juga saya itu kalian klik video ya nah disini akan ada beberapa pilihan ya silahkan kalian cari yang sekiranya durasinya panjang ya sesuai dengan yang ada disini animasi yang sudah kita buat ini kan 32 32 detik ya ya disini yang mendekati yaitu durasinya sebesar 30 ya oke misalkan ini kita klik aja klik seperti ini nah lalu klik kanan ya lalu terafkan video sebagai latar belakang ya lalu klik sekali lagi karena durasinya lebih ini apa isinya lebih panjang kita klik pemutaran ya sedikit kita pelambat aja oke jadi disini jadi 40 detik ya dapat kalian lihat jadi ini lebih lambat jadi nanti lebih ini durasinya pas ya oke kalau sudah langkah selanjutnya kita akan memasukkan video tadi caranya mudah klik unggah pada bagian sini ya unggah oke unggah lalu pilih unggah file lalu pilih file tadi yang mau diunggah ke sini ya download tadi videonya sudah terdownload ya share cari video yang hasil animasi yang dibuat ini ya ini klik open oke maka akan muncul di sini ya guys nah kalau sudah langkah selanjutnya kalian masukkan sini ke dalam sini caranya gimana kita tunggu dulu ini proses uploadnya selesai ya jika uploadnya sudah selesai lalu kalian klik pada ini videonya klik seperti ini ya lalu kita taruh di sini ya kita sesuaikan besarnya seperti ini ya lalu di sini oke lalu kita putar klik balik lalu balik horizontal ya oke jadi harapnya jadi ke sini ya guys nah langkah selanjutnya biar hilang hijau-hijau nya ini atau green screen nya kita perlu di edit yaitu dengan cara klik edit video saya itu kalian pilih yang penghapus latar belakang jadi di canvai ini ada fitur penghapus latar belakang ya klik ini oke seperti itu oke kalau sudah selesai maka hijau-hijau nya nanti akan hilang ya langkah selanjutnya kalian klik ini ya kalian klik videonya lalu kalian lihat semua lalu bisa kalian coba pilih ini ya biar warnanya lebih jelas juga setelah itu ini kan durasinya 40 detik sementara video kita itu panjangnya 32,8 ya jadi kita sesuaikan biar nanti press lah ibaratnya seperti itu ini potong aja 32,8 oke pas seperti ini 32,9 sebenarnya tidak apa-apa lebih sedikit oke kalau sudah langkah selanjutnya kita cari tambahan suara ya klik elemen nah itu kalian ketik intro ya intro seperti ini lalu kalian geser pada bagian audio audio misalkan disini saya pilih yang ini oke ini geser ke depan ya timeline nya taruh di depan seperti ini lalu ini di klik maka nanti audionya akan masuk di bawah sini nah kalau sudah ini kan sisa nih kita potong geser seperti ini sekarang sampai disini oke kalau sudah langkah selanjutnya ya kita bisa melakukan download dengan cara klik bagi oh iya kita preview dulu ya sebelum download kita preview dulu melalui disini play ini ya halo guys kembali lagi di channel gambes tutorial pada video kali ini kita akan membahas yaitu cara membuat video pembelajaran seperti ini video animasi pembelajaran seperti ini buatnya mudah banget kalian tidak perlu belajar yang ribet-ribet animasi tidak perlu karena dengan bantanya misalkan seperti ini ya kalau sebenarnya sudah fikir langkah downloadnya gimana ya itu klik bagikan ya saya itu klik unduh ya oke ini video mp4 ya lalu HD ya simpan pengaturan pengunduan lalu klik unduh dan tunggu prosesnya sampai selesai ya dapat kalian lihat ini proses terdownload ya oke guys saya rasa itu untuk video kali ini gimana menurut kalian hasilnya kira-kira bagus dari kombinasi kanva dengan Adobe Animate from Audio tulis pendapatmu di kolom komentar sampai jumpa di video selanjutnya semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh